Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat selamat bertemu lagi dengan rumah akreditasi Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar Bertanya dan berdiskusi masalah akreditasi Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang pelayanan anestesi dan bedah Di klinik ya, ini merupakan standar PKP 8 Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, surveyor FKTP Baik kita pahami dulu tentang standar 3.8 ya Pelayanan anestesi dan bedah dilaksanakan sesuai dengan standar Sesuai dengan perencanaan dan kajian secara komprehensif Dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jadi Bapak Ibu yang ada di klinik dalam memberikan pelayanan anestesi dan bedah Hendaknya dilaksanakan sesuai dengan standar Sesuai dengan perencanaan dan kajian secara komprehensif Baik kita pahami tentang maksud dan tujuannya Pelayanan anestesi di klinik dilaksanakan sesuai dengan standar Dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Klinik pertama hanya dapat melakukan anestesi lokal Sedangkan klinik utama selain anestesi lokal dapat melakukan anestesi sedasi intravena Jadi ini merupakan perbedaan ya antara klinik pertama dan klinik utama Dimana klinik pertama hanya bisa melakukan anestesi lokal Sedangkan klinik utama itu bisa melakukan anestesi lokal Dan melakukan anestesi dengan sedasi intravena Dalam memberikan pelayanan anestesi Klinik menetapkan program mutu dan keselamatan pasien Apa saja itu ya Jadi yang pertama harus dilakukan kajian praanestesi Jadi Bapak Ibu yang ada di klinik Untuk menetapkan program mutu dan keselamatan pasien Dalam memberikan pelayanan anestesi Tidaknya ada kajian praanestesi Jadi sebelum anestesi diberikan Itu harus ada kajian praanestesi Yang kedua pemantauan intraanestesi Berarti selama diberikan anestesi itu harus dipantau Apakah kondisinya tetap stabil atau tidak Kemudian yang ketiga pemantauan pasca anestesi Jadi setelah proses pembedaan selesai Anestesi sudah tidak diberikan Pasiennya juga masih perlu dipantau Apakah masih ada stabil Adakah efek samping Adakah alergi dan seterusnya Jadi Bapak Ibu sekalian Sekali lagi yang ada di klinik Dalam memberikan pelayanan anestesi Tiga ini tidaknya dilakukan Dilakukan kajian praanestesi Pemantauan selama intraanestesi Dan pemantauan pasca anestesi Pelayanan bedah diberikan sesuai dengan Perencanaan berdasarkan hasil kajian Dan dicatat dalam rekamedis pasien Jadi dalam memberikan perencanaan Itu harus diberdasarkan hasil kajian Dan harus dicatat di rekamedis Klinik pertama hanya melakukan bedah minor Bedah yang kecil Tanpa anestesi umum dan atau sepinal Berarti hanya boleh melakukan anestesi yang lokal Sedangkan klinik yang utama Dapat melakukan tindakan bedah Kecuali bedah yang menggunakan anestesi umum Dengan inhalasi atau sepinal Operasi sedang berisiko tinggi Dan operasi besar Jadi ini batasan untuk klinik utama Boleh melakukan tindakan bedah Kecuali bedah yang dilakukan dengan anestesi umum Itu juga tidak boleh Yang menggunakan inhalasi Tidak boleh Menggunakan suntikan spinal Tidak boleh Operasi sedang yang berisiko tinggi Juga tidak boleh Dan apalagi operasi yang besar Ini batasan klinik utama Untuk melakukan tindakan bedah Baik kita pahami maksud dan tujuan berikutnya Dalam memberikan pelayanan bedah Klinik tidaknya menetapkan program mutu dan keselamatan pasien Apa saja itu Yaitu kajian prabedah Kemudian penandaan lokasi operasi Kemudian yang ketiga Pelaksanaan surgaikal safety checklist Jadi sebelum dilakukan pembedahan Maka perlu dilakukan kajian prabedah Kemudian juga perlu dikasih penandaan lokasi operasi Jadi dalam melakukan operasi harus betul pasiennya Harus betul lokasinya Ini perlu dilakukan sebelum operasi Dan melaksanakan surgaikal safety checklist Jadi ini ada tiga fase Nanti Bapak Ibu Tidaknya mempelajari surgaikal safety checklist Di video tersendiri Kami telah menyediakan video Atau telah membuat video Tentang surgaikal safety checklist Tolong Bapak Ibu tonton di situ Nanti Bapak Ibu akan paham Tentang bagaimana cara Pelaksanaan surgaikal safety checklist Berikutnya Pelayanan anestesi dan bedah Dilaksanakan pada fasilitas kesehatan Yang memenuhi syarat Jadi tidak semua tempat itu Boleh melakukan pembedahan Jadi pembedahan boleh dilakukan Saratnya, fasilitasnya, dan tempatnya itu memenuhi syarat Salah satunya adalah Ruang bedah yang sesuai dengan standar Jadi ruang bedahnya ini harus Sesuai dengan standar Itu baru boleh memberikan pelayanan bedah Baik kita pahami tentang elemen peneliannya Kita lihat EP yang pertama Klinik menetapkan Berarti membuat SK Menetapkan prosedur Berarti ini SOP Menetapkan prosedur pelayanan Anestesi dan bedah Sesuai dengan kebutuhan Jadi ini Dalam memberikan pelayanan anestesi dan bedah Klinik perlu membuat SOP Untuk kelengkapan buktinya Apa yang harus disiapkan Yang pertama ya Klinik harus membuat SOP ya Tentang pelayanan anestesi dan tentang bedah Berarti dua ya Jadi SOP untuk anestesi dan SOP untuk bedah Jika Bapak Ibu masih kesulitan untuk membuat SOP Silakan menonton video di channel rumah akreditasi ya Nanti cari video yang berjudul SOP ya Standar operasional prosedur ya Di SOP ini ya Akan dijelaskan Cara pembuatan SOP Langkah demi langkah Jadi diharapkan Bapak Ibu setelah menonton video ini ya Akan dapat membuat SOP Baik sekarang kita lihat elemen pelayanan berikutnya ya Yang kedua ya Pelayanan anestesi dan bedah dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten Berarti petugas yang melakukan anestesi dan petugas yang melakukan pembedahan itu harus kompeten Ya artinya yang dimaksud kompeten harus mempunyai ijazah dan mempunyai pelatihan yang sesuai ya Berarti untuk membuktikan ini kelengkapan buktinya apa ya Yang pertama terdapat dokumen bukti bahwa pelayanan anestesi dan bedah dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten Berarti nanti Bapak Ibu kalau ditanya disini tenaga yang melakukan anestesi dan bedah siapa Bapak Ibu bisa menunjukkan dokternya Dokternya nanti bisa ditunjukkan mulai dari ijazahnya kemudian SCP-nya, STR-nya dan surat kewenangan klinisnya ya Jadi semuanya itu membuktikan bahwa petugas atau tenaga medis itu yang memberikan anestesi dan bedah itu kompeten Kemudian yang kedua melaksanakan wawancara ya Dengan manajemen klinik ya atau petugas anestesi dan bedah tentang kompetensi petugas anestesi dan bedah Nanti Bapak Ibu juga akan diwawancara ya Yang diwawancara ini manajemen kliniknya, petugas anestesinya dan petugas bedahnya ya Akan ditanya apakah petugas-petugas ini kompeten atau tidak ya Tadi sudah saya sebutkan petugas dikatakan kompeten jika mempunyai ijazah, mempunyai STR, mempunyai SCP Dan mempunyai kewenangan klinis untuk melakukan pembedahan Baik kita lihat EP yang ketiga ya Jenis, dosis, dan teknik anestesi dan pemantauan status fisiologi pasien selama penimpian anestesi Oleh petugas dicatat dalam rekam medis Jadi Bapak Ibu dalam memberikan anestesi maka jenis obatnya harus dicatat, dosisnya juga dicatat dan teknik anestesinya juga dicatat Di mana mencatatnya yang dicatat di rekam medis Jadi nanti di rekam medisnya tentang pemberian anestesinya itu harus dicatat ya Jenisnya, dosisnya, dan teknik pemberian anestesinya Nah untuk memenuhi EP 3 ini kelengkapan bukti apa yang harus diberikan Yang pertama terdapat dokumen bukti bahwa Jenis, dosis, dan teknik anestesi Serta pemantauan status psikologi pasien selama pemberian anestesi oleh petugas dicatat dalam rekam medis Berarti sekali lagi Bapak Ibu untuk memenuhi EP yang nomor 3 ini Nanti Bapak Ibu harus nunjukkan rekam medis pasien yang dioperasi Pasien yang diberi anestesi Bahwa anestesi yang diberikan itu sudah ditulis jenisnya, ditulis dosisnya, dan ditulis teknik anestesinya Juga selama pemberian anestesi juga dipantau, dimonitoring, status psikologi dari pasiennya juga harus dicatat Ini untuk memenuhi EP yang nomor 3 Berikutnya yang keempat, EP yang keempat Ada bukti pelaksanaan kajian prabeda Jadi sebelum pemberian dilakukan harus dilakukan kajian prabeda Jadi terdapat dokumen bukti pelaksanaan kajian prabeda Jadi sebelum pemberian dilakukan harus dilakukan kajian prabeda Apa saja yang harus dilakukan untuk kajian prabeda ini Akan kita jelaskan di slide berikutnya Jadi Bapak Ibu dalam melakukan kajian prabeda yang harus dilakukan Jadian kajian prabeda ini yang harus dilakukan Pertama adalah menyiapkan pasien secara fisik dan psikis Artinya pasien yang akan dioperasi itu harus ke dalam kondisi siap Baik fisiknya maupun psikisnya Ini yang pertama, ini kajian prabedanya ini harus dilakukan Kemudian menilai keadaan umum pasien Untuk menentukan jenis tindakan operasi yang akan dilakukan Jadi nanti pasiennya ini keadaan umumnya harus ditentukan Keadaan sadar normal atau dalam keadaan tidak sadar Nanti dengan begitu penentuan jenis tindakan operasinya itu ditentukan Jadi ini yang akan yang perlu dilakukan dalam kajian prabeda Di mana mendokumentasikan Bapak Ibu bisa menulis di rekam medisnya Berikutnya ada bukti pelaksanaan kajian praanestesi Begitu juga sebelum anestesi dilakukan Bapak Ibu yang ada di klinik juga harus melakukan kajian praanestesi Apa yang harus diperlukan untuk melengkapi EP yang nomor 5 ini Terdapat dokumen bukti pelaksanaan kajian praanestesi Jadi Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu harus membuktikan bahwa Sebelum anestesi dilakukan harus dilakukan kajian praanestesi Nah kajian praanestesi ini apa saja atau bagaimana Kita jelaskan di slide berikutnya Baik sekarang tentang kajian praanestesi Bagaimana cara melakukan Jadi kajian praanestesi yang perlu dilakukan adalah Riwayat penyakitnya Bahwa pasien ini mempunyai riwayat penyakit apa Itu perlu dikaji sebelum anestesi dilakukan Kemudian perlu dilakukan juga tentang riwayat alergi Apakah pasien ini mempunyai alergi terhadap obat-obat tertentu Ini juga harus dilakukan harus dikaji sebelum anestesi dilakukan Kemudian yang ketiga pengalaman anestesi sebelumnya Jadi pasien juga harus dikaji apakah pasien ini telah melakukan operasi sebelumnya Jika pernah operasi apa, menggunakan anestesi jenis apa Itu juga perlu dikaji sebelum anestesi itu dilakukan Kemudian yang keempat adalah pengobatan yang sedang dijalani Jadi pasien saat ini sedang minum obat apa Artinya obat yang diminum secara teratur Nah kadang obat itu nanti perlu dikaji Apakah ada hubungannya dengan anestesi yang mau diberikan Itu makanya perlu dilakukan kajian praanestesi sebelum anestesi itu diberikan Baik sekarang yang ke enam Ada bukti pemantauan dan evaluasi pasca anestesi dan bedah Jadi kalau pembedahan sudah selesai Anestesi juga sudah selesai Pasien masih perlu dipantau dan dievaluasi Apakah pasiennya stabil atau tidak Itu yang dimaksud dengan EP yang nomor enam Untuk melengkapi bukti ini Bukti apa yang harus dilakukan Terdapat dokumen bukti pemantauan dan evaluasi Selama tindakan pembedahan Jadi nanti Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa Pasien selama tindakan pembedahan Harus dilakukan pemantauan dan evaluasi Artinya harus dipantau terus Apakah pasiennya dalam keadaan stabil atau tidak Kemudian yang kedua Terdapat dokumen bukti pemantauan dan evaluasi Pasca anestesi dan bedah Begitu juga pada saat anestesi dan bedah Itu telah dilakukan Masih perlu dipantau lagi Apakah pasiennya stabil atau tidak Sampai pasien itu sadar atau tidak Nanti kalau sudah sadar Baru dikembalikan ke ruangannya Nah ini Bapak Ibu perlu membuktikan Dimana membuktikannya Membuat pemantauan tersendiri Atau ditulis di rekam medis Yang penting ini harus dilakukan Baik sekarang pemantauan selama anestesi Apa yang harus dilakukan selama anestesi berlangsung Yang pertama harus diberikan penilaian medis Dan manajemen pasien secara konstan Artinya pasien itu harus dilihat dalam keadaan stabil atau tidak Tanda-tanda vital selalu dipantau Ini untuk menentukan bahwa pasien dalam keadaan stabil atau tidak Yang kedua memantau dan mengontrol fungsi vital kehidupan pasien Ini termasuk detak tak terima jantungnya Pernapasannya, tekanan darahnya, suhu tubuhnya Dan keseimbangan cara tubuh Nah ini perlu dipantau Artinya semua ini perlu dipantau Agar pasien selalu dalam keadaan stabil Jadi bukti-bukti bahwa telah dilakukan pemantauan dan penilaian ini Perlu dilakukan selama anestesi berlangsung Kemudian yang ketiga kontrol rasa sakit dan tingkat kesadaran pasien Selama anestesi dilakukan perlu dikontrol apakah rasa sakitnya itu meningkat atau menurun Jadi kalau pasiennya merasakan kesakitan berarti anestesinya kurang dalam Begitu juga dengan kesadarannya Ini semuanya perlu dipantau agar Bapak Ibu selama dalam pelaksanaan proses anestesi Harus membuat pasien itu dalam keadaan stabil Kemudian pemantauan pasca anestesi Setelah anestesi selesai, setelah pembedahan selesai Pasien juga perlu dipantau Apa saja yang perlu dipantau Ini adalah perawatan post anestesi Artinya perawatan setelah anestesi itu berakhir Yang pertama adalah mempertahankan jalan napas Jadi selama pasien itu masih dalam pengawasan, monitoring Diperhatikan bahwa jalan napasnya harus bebas Artinya pasien itu harus bisa bernafas dengan bebas Yang kedua mempertahankan ventilasi oksigen Dalam hal ini pemberian oksigen harus stabil Artinya kecukupan tentang oksigen bagi pasien itu terpenuhi Kemudian yang ketiga mempertahankan sirkulasi darah Dalam hal ini pemasangan infus dan tekanan darahnya selalu dipantau Selalu dalam keadaan stabil Ini untuk menilai bahwa pasien dalam keadaan baik Kemudian yang keempat Observasi keadaan umum Dilihat keadaan umumnya sudah mulai sadar atau belum Sudah mulai bisa mengenal lingkungannya atau belum Kemudian juga diobservasi Adakah vomitusnya dan adakah drainase Ada perdaraan atau tidak Semuanya ini perlu dipantau dan dicatat selama pasca anestesi Kemudian yang kelima adalah mempertahankan kenyamanan dan mencegah injuri Jadi pasien selama dalam pasca anestesi harus dibuat Tidur dalam kondisi yang nyaman dan dicegah Jangan sampai ada cidera Contohnya adalah cidera jatuh dan seterusnya Nah ini adalah pemantauan-pemantauan pasca anestesi Yang bapak ibu harus lakukan dan dicatat Nanti ini ditunjukkan pada surveyor-nya Sebagai bukti bahwa pasien pasca anestesi Telah dilakukan pemantauan Ini pemantauan pasca anestesi Lanjutannya Pasien pos anestesi diharapkan Jadi setelah dilakukan anestesi Diharapkan apa? Pasien itu stabil Artinya tekanan darahnya, suhunya Tekanan O2-nya semuanya dalam keadaan stabil Yang kedua Tidak ada komplikasi Artinya tidak ada komplikasi perdaraan Atau komplikasi yang lain Jadi semuanya dalam keadaan baik Kemudian yang ketiga Memenuhi syarat untuk dipindah ke ruangan Jadi kalau pasien sudah stabil Tidak ada komplikasi Sudah sadar penuh Tidak ada disorientasi Maka pasien itu sudah siap untuk dipindahkan ke ruangan Nah ini bapak ibu catat Dan nanti ditunjukkan pada surveyor-nya Sebagai bukti Bahwa telah dilakukan pemantauan Pasca anestesi Terima kasih telah menonton Apa video ini Jika video ini bapak ibu anggap baik Tolong kami diberi like Dan bapak ibu jangan lupa untuk subscribe Channel rumah akreditasi Agar bapak ibu tidak ketinggalan Kalau kami upload video-video yang baru Kalau ada sesuatu yang kurang jelas Tolong bapak ibu menulis di komen youtube Di channel rumah akreditasi Atau kalau bapak ibu ingin dibuatkan materi atau konten Sesuai yang diinginkan Tolong juga menulis di komen youtube channel rumah akreditasi Kemudian yang terakhir Bantu share kami Bantu share video ini Kepada teman yang lain Sahabat yang lain Sejawat yang lain Agar teman dan sejawat yang lain Ikut mendapatkan manfaat dari video ini Lebih kurangnya saya mohon maaf Mari kita akhiri tutorial kali ini Dengan membaca hamdallah Alhamdulillahirrobilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh